Runtuboy penebutnya tadi Daniel Aves, dibayangnya oleh Gaffa, masih Runtuboy, Runtuboy hampir saja, oh dua kali serangan dalam kurang dari tiga detik, kita masih mencoba buang saja oleh Gaffa tadi. Tadi serangan bertubi-tubi ya yang diserahkan, yang diarahkan kepada Gawang Kancil, kita lihat dari tayangan ulang. Yang pertama serangan dari Runtuboy, dimentahkan saja tadi, kemudian Samuel Eko mencoba menggedor Gawang Nizar, namun Shaoqi, Ryo, Shaoqi kembali, masih Shaoqi, oh mudah saja intercept tadi oleh Nizar, dibuang saja sepakan kaki kiri dari Shaoqi, ketika Shaoqi mencari ruang tembak. Tembakan kiri Gaffa tadi, kembali ke lapangan kali ini, penetrasi Daniel Alves, ruang tembak, ah terlalu tinggi tadi. Meminta maaf tadi Alves, terlalu terburu-buru untuk membuat keputusan ya, sebenarnya masih sedikit bingung ya, antara langsung menembak atau... Sisi kiri, ada di Shaver tadi. Muhammad Fadlan Hussein, melakukan satu tembakan namun terlalu lebar tadi dari Yegono dan juga main lainnya. Ada kesempatan, bertubi-tubi, apa yang terjadi? Hampir saja tadi luar biasa, cukup baik tadi. Satu peluang dari Isar, kemudian Galo, ampun tidak tercapai tadi kakinya. Build up kali ini lakukan sisi kanan, mencoba kancil, serangan cepat. Baik sekali, sekali-kali. Tak mau ketinggalan selain dari tayangan ulang dari sisi kanan. Maksudnya ingin diberikan kepada Daniel Alves. Sisi kiri kali ini, di Ginho, Iqbal! Oh mudah saja di intercept tadi, Iqbal. Masih beruntung tadi ada Romy Humandri yang mengintercept. Dari tayangan ulang, Iqbal yang menerima bola, mencari ruang tembak namun masih dapat di intercept oleh Romy Dias tadi. Daniel Alves, sendirian Daniel Alves! Terlalu tinggi, satu tembakan di depan Maud Gawang sebenarnya. Masih terlalu tinggi tadi ya, dan terlalu cepat tadi Daniel Alves ketinggalan mengambil kesempatan. Ruang kali ini, bagi pintar timur sulabaya. Oh serangan kali ini, sendirian di sana, masih mencoba penetrasi. Satu, dua kali, ah lepas saja kancil. Sebuah kesempatan dari Muhammad Fadrian dan juga Syahril Rianto tadi. Yang terlihat dari tayangan ulang dari dua pemain ya. Nomor punggung 9 dan 10 mencoba penetrasi, namun gagal tadi. Ruang kali ini, bagi pintar timur sulabaya. Oh serangan kali ini, sendirian di sana, masih mencoba penetrasi. Satu, dua kali, ah lepas saja kancil. Sebuah kesempatan dari Muhammad Fadrian dan juga Syahril Rianto tadi. Yang terlihat dari tayangan ulang dari dua pemain ya. Nomor punggung 9 dan 10 mencoba penetrasi, namun gagal tadi.